Nah, berat zaman sekarang ini, untuk mendapat pekerjaan itu tidak mudah, walaupun pendidikan yang kita miliki itu tinggi. Pekerjaan kantoran seperti ini pun tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Contohnya, video-video yang telah dirakum oleh tim CCTV kami tentang orang-orang yang mengalami stres akibat tekanan pekerjaan yang tinggi. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Berat, pernah nggak sih kalian berada dalam kondisi sangat-sangat tertekan alias stres berat? Nah, pastinya pernah dong dalam Kaos Besar Bahasa Indonesia, stres diartikan sebagai gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar atau ketegangan. Nah, di segmen ini, tim CCTV akan menjanjikan berbagai video rekaman CCTV tentang tingkah pola orang-orang yang mengalami stres di kantor. Nah, daripada stres nunggu, mending langsung aja yuk kita simak videonya. Seperti inilah ekspresi kekesalan seorang pria setelah menyadari komputer yang seharusnya membantu pekerjaannya mendadak rewel dan malah mempersulit penyelesaian pekerjaan di kantor. Wah, wah, wah. Komputer kok dipukul-pukul sih, Pak? Kan mahal. Sayang kau, Pak. Nah, kalau yang satu ini lain lagi nih, Bratz. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah kantor, seorang pria berusaha mencetak dokumen dengan mesin fotokopi. Tidak disangka, mesin fotokopi justru ngadat karena kertas yang keluar dari mesin tetap kosong alias gagal kopi. Berkali-kali karyawan perusahaan swasta ini mencoba mengulangi proses fotokopi, tetapi gagal lagi, gagal lagi. Walhasil nih, Bratz, stres pun muncul. Dan tuh, lihat aja, Bratz, kalau stres sudah tingkat dewa. Ya kayak gini nih, yang dipotokopi bukan lembaran kertas sebagaimana biasanya. Tapi, si karyawan meletakkan monitor komputer di atas mesin fotokopi seperti ini. Hahaha, dudu-dudu. Makanya stres itu dikelola yang baik dong, Bratz. Kalau pikiran mulai tersekan, gak ada salahnya rehat sejenak. Ya, bisa berjalan-jalan keluar ruangan sejenak, minum teh, atau membasuh buka. Terserah aja deh caranya. Yang penting, jangan membiarkan stres mendemui pikiran, Bratz. Bratz, masih ada hubungannya nih dengan mesin fotokopi. Lihat nih, kelakuan pria bertubuh tambun yang satu ini, Bratz. Mengetahui tidak ada orang lain di ruangan kerja, dengan santainya pria ini berekperimen dengan cara yang sungguh tidak lazim. Pria yang diperhatikan yang dilanda stres ini, mencoba memfotokopi bokongnya sendiri. Wah, 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 wah. Pria ini tambah stres setelah mesin fotokopi ini tidak kuat menahan beban tubuhnya, dan mesin itu pun berantakan. Yah, tambah stres lagi deh. Harus bilang apa nih sama bos? Nah, ini masih soal lingkungan kantor, Bratz. Coba Anda perhatikan tingkah laku dua pria yang bekerja di kantor yang sama. Mereka saling rebut kendali remote penyejuk ruangan. Yang satu kedinginan, yang satu lagi justru merasa kepanasan. Makanya mereka berusaha mengatur suhu ruangan. Karena kesal, keduanya pun berkelahi di tengah-tengah ruangan kerja disaksikan rekan-rekan kerja mereka. Tuh, apa enggak malu ya? Kenapa sih enggak buka komunikasi aja? Kan bisa diomongin. Iya enggak, Bratz? Karena mainan stres di tempat kerja itu memang sekarang itu sudah agak masif ya. Karena memang orientasinya di, kebanyakan di institusi itu adalah profit ya, profit oriented. Karena jadi sehingga nilai-nilai kekeluargaan harusnya kantor itu bisa menjadi rumah kedua lah buat pegawainya, itu tidak terjadi. Nah, Bratz, kalau tadi visual yang terekam kamera CCTV bertensi tinggi, sekarang lihat deh kelakuan para karyawan saat bos mereka sedang tidak ada di kantor. Dalam situasi perkantorannya, atau dalam pekerjaan, stres itu kan wajar banget. Artinya setiap orang pasti akan terkena stres. Tapi memang kadar intensitasnya berbeda-beda dari masing-masing orang. Dan pemicunya pun juga berbeda-beda. Nah, ketika orang sudah stres, maka otomatis dia akan dibutuh pelarian. Koping ya, gimana caranya supaya stres itu bisa reda. Nah, dalam suasana kantor yang mungkin juga sangat terbatas, tidak mungkin keluar kantor, mungkin melakukan hal-hal yang cenderung seru-seru dengan teman-teman lainnya. Seperti itu, jadi merupakan hal yang salah satu pelarian yang pada akhirnya jadi pilihan mereka. Dan sebenarnya itu tidak masalah ya, selama memang tidak mengganggu pekerjaan dan tidak mengganggu orang lain. Nah, gimana berat video-videonya? Keren-keren kan? Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan memberikan beberapa tips-tips. Dan juga video-videonya masih banyak banget, jadi jangan kemana-mana, tetap di CCTV. Sampai jumpa di CCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.